buat teman-teman yang belum nonton video part satunya saya sarankan untuk kalian menonton dulu video part satunya supaya kalian tidak bingung dan salah paham oke lanjut pembahasan kita yaitu siapa yang akan mendapatkan royalti atau pendapatan iklan yang menempel pada konten kreator yang belum monetisasi kepada pemilik platformnya ini itu khusus iklan yang menempel di video konten kreator yang belum monetisasi tapi untuk yang sudah monetisasi royalti ini akan diberikan kepada mereka konten kreator yang sudah monetisasi lalu pasti ada nih yang berpikiran loh kok enak banget kita yang dapat iklan tapi kok meta yang mengambil penghasilan teman-teman harus sadar ya kita disini itu ibarat kerja sama meta kita tuh sebenarnya bisa dibilang numpang ya numpang kerja kita gak perlu interview kita gak perlu wawancara kita gak perlu datang gitu kan kita tinggal bikin akun daftarnya juga gratis terus kita tinggal posting-posting saja kita tinggal posting semau kita kita mau posting hari ini ya terserah mau posting besok terserah kan sebenarnya seperti itu jadi jangan berpikiran kok enakan facebook ya kok enakan meta ya penghasilannya diambil nah jangan seperti itu teman-teman juga harus bersyukur ternyata video teman-teman ini adalah video yang memenuhi syarat untuk dimasukkan iklan jadi keuntungannya adalah yang pertama kita bisa tahu ternyata video kita ini adalah video yang telah memenuhi syarat untuk dimasukkan iklan yang kedua kita mendapatkan perhatian dari meta jadikan sebenarnya akun kita dilirik ya sama meta siapa tahu gak lama lagi kita bakalan dimonetisasi yang terakhir ternyata ya akun kita adalah akun yang sehat buktinya meta menyarankan pengiklan itu untuk memasangkan iklannya di konten video milik kita seperti itu teman-teman so buat teman-teman jangan down jangan berburuk sangka tetap semangat untuk kontennya tetap pertahankan kesehatan akun kalian terus konsisten membuat konten-konten yang original yang asli supaya konten kalian aman sehingga nantinya bakal cepat dimonetisasi oleh pihak meta semoga teman-teman bisa paham dan mengerti atas penjelasan yang saya sampaikan tapi kalau misalkan masih ada yang bingung atau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar semoga video ini bermanfaat see you di video selanjutnya assalamualaikum bye bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton